kita tes ya apakah benar printer ini ketika dihidupi 2 detik langsung mati langsung saja perhatikan nah 22 kali kedip dia mati ya pagi kita hidupin lagi 12 itu mati ya sekali lagi untuk memastikan 1 2 3 nah langsung mati oke hidup apakah sudah bisa berjalan wuuh sudah bisa jalan ya dinamonya perhatikan oh berhasil ya saudara-saudara kita berhasil sudah tidak error sudah tidak mati lampu rusuhnya tidak menyala berarti tidak error ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di tutorial printer hari ini saya akan berbagi lagi bagaimana cara servis sebuah printer Canon ya tipenya adalah IP2770 kasusnya adalah ketika kita hidupkan 2 detik dia langsung mati namun sebelum selanjutkan ya mohon maaf karena disini pinggir jalan besar jadi suara-suara mobil itu sangat keras sekali jadi harap dimaklum oke langsung saja pada tutorialnya ya kita tes ya Apakah benar printer ini ketika dihidupi 2 detik langsung mati langsung saja perhatikan nah dua dua kali kedip dia mati ya lagi kita hidupin lagi ya satu dua tuh mati ya sekali lagi untuk memastikan satu dua tiga nah langsung mati seperti itu ya kasusnya oke ini biasanya perangkat keras ya bukan software ini perangkat keras ada sesuatu yang bermasalah pada printer ini ya jadi harus kita bongkar jadi kita persiapkan adalah sebuah obeng ya obeng plus sama sobeng min seperti ini jadi kita buka tutupnya ini ya kita angkat dulu seperti ini nah disini ada sebuah baut ya sini ada baut sini ada baut sini di lubang sini ada baut ya oke langsung saja kita buka dulu buka baut semuanya buka jadi ada empat ya bautnya oke, sudah terbuka semuanya nah, sudah terbuka semuanya ya ada 4 bautnya, seperti ini 4, sekarang lantah, untuk membuka ini ya membuka tutupnya, kita tarik ya tarik bagian depan ini tarik ke sini ya, supaya terbuka nah, ini sudah terangkat ya sebelahnya sini juga kita angkat kita tarik ya, nah, sudah terbuka gini ya, nah, ini bagian depan sudah terbuka, jadi kita putar ini ya kita putar seperti ini oh iya kita cabut dulu, ini lupa tadi cabut kabel powernya nah iya perhatikan di sini di sini ada sebuah pengunci ya ini ya ini ada pengunci, di tengah ada lubang ini ini pengunci pengunci tutup ini ya jadi sebelah kan kita angkat ya tangan ini ya yang ini kita angkat gini ini pegang yang pakai tangan kalian ya, pegang terus agak angkat itu kemudian dorong penguncinya nah, seperti itu ini sudah terlepas, kita buka oh, ininya ini ada selang pembuangan ya kita ambil dulu kuat juga nih kita lepas dari sini saja sudah ini sudah terbuka ya ini sudah terbuka printernya nah, kita nah, ini kita cek satu-satu ya caranya kita pasang dulu ya kabel powernya untuk mengecek kasus seperti ini harus kita cek satu-satu masalahnya di mana dari pertama kita tes dari disini ya ada sebuah ini nah, ada sebuah kabel disini ini ada kabel yang warna merah ya atau ininya yang soketnya ada yang warna putih dan satu warna kuning kita buka kita cabut ya kita cabut dengan cara menarik ya satu persatu kita cek ya nah, ini sudah kita cabut ya baru kita tes hidupkan ya ini printer sudah dicolok ya printer sudah dicolok kita tes hidupkan apakah masih mati juga tes perhatikan lampunya nyala ya masih mati ya tuh tidak ada kehidupan nah, kita cabut lagi satunya ya yang paling bawah yang kuning ya yang kuning yang tadi yang putih nah, yang kuning semua kegiatannya tuh, yang kuning saya cabut tadi yang putih nah, sekarang kita tes lagi hidupi ya kita tekan oke, hidup ya apakah masih mati nah dia tidak mati tapi dia langsung error ya maksudnya error ini kan berbalik-balik ini kan dia error ya tuh lampu resume dan lampu power itu hidup bergantian itu tandanya error nah, berarti kasusnya ya ini sudah printer sudah tidak mati jadi solusi yang kita dapat adalah kemana arah dari kabel yang kuning ini ya yang kuning ini apa namanya ya yang kuning ini kuning setelah kita cabut yang kuning tadi yang putih ya tadi yang putih tidak ada ngepek ya tetap mati kita cabut yang kuning terus hidup cuma error ya nah, itu tidak masalah ya berarti intinya sudah mau hidup tidak mati kayak tadi nah, ini kita cari jalurnya kemana ini yang kuning ini ya warna kuning tapi kabelnya adalah kabel apa ini warna hitam sama warna biru ya biru nah, ini nah, kita cari kita matikan dulu ya kita matikan supaya tidak ada masalah kita cari jalurnya kemana ini kita cabut dulu ya kabelnya kabel powernya cari jalurnya ini tadi yang kuning ya hitam sama biru ya ini sini sini nah, ini hitam sama biru ini hitam sama merah ya hitam sama biru yang kebawah kita cek sini ini hitam sama biru terang terang ya ini hitam sama biru tadi ya yang warna kuning tadi kuning soketnya nah, ini mengarah ke sini nah, ini kita mengarah ke sini kita buka ini ya kita buka tutup ini ini ada dua baut ya satu dua kita buka berarti yang bermasalah adalah bagian ini ya apakah apa barangnya kita lihat sendiri ya ini sudah saya sudah beberapa menemui kasusnya seperti ini untuk tipe 2770 ini penyakit oh ada tiga ya bautnya ya itu satu di sebelah sini ini kasus turunan ya kasus maksudnya kasus turunan itu kebanyakan penyakitnya adalah di sini ya kebanyakan penyakitnya ada di sini bagian ini nah ini kabel warna biru sama hitam mengarah ke sini ya nah ini kita buka ya kita buka kita ganti cara gantinya ya perhatikan kita harus buka dulu ya cara gantinya kita ambil ya soket yang arah ke warna kuningnya ini ini kita ambil untuk mengambilnya agak susah ini ya agak susah mengambilnya berarti nanti pakai solder saja ya kayaknya tidak susah mengambilnya harus membuka mobok mengambilnya kita tidak usah buka mobok karena agak posisinya di bawah bawah kita menggunakan solder saja ya nanti kita ini kita cabut menggunakan solder saja anunya kita kita potong disini kita lepas bautnya yang ada apa namanya lepas patrianya menggunakan solder lebih mudah ya daripada membuka mobok itu tadi repot ya nah sekarang cara membuka dinamo ini ya kita buka ini dulu ini kita lepas dulu ya kita amankan hati-hati hilang nah disini perhatikan ya ini agak agak sulit kalau tidak mengetahui caranya ya ini ada sebuah kunci ini ada sebuah kunci sebuah kelihatan ini ada pengunci ini kita buka ya supaya kita bisa membuka baut yang ada di bawah sana nah ini kita masukkan abeng-abeng min ini yang kecil ke salah-salah kunciannya ini baru kita nah ini ini penguncinya ini sebuah plastik ya karet kayaknya karet jadi elastis kita simpan jangan sampai hilang kalau hilang ini maka akan terlepas ini ya akan terlepas terus ini nah ini kita tarik ini apa namanya ini gear ya nah baru kita bisa buka baut yang ada di dinamu ini ya ada dua dinamu bautnya kita buka ya ini menggunakan abeng kecil ya abengnya seperti ini nah obengnya kecil kalau obeng yang besar dia tidak bisa masuk ya di bautnya ini jadi harus menggunakan obeng kecil oke udah ya dua baut sudah kita lepas baru kita bisa buka ininya nah ini ya buka ininya nanti ini solder hanya kita lepas menggunakan apa namanya solder ya saya sudah ada mempersiapkannya ini ini sudah saya siapkan dinamo saya ngambil di printer IB270 juga ya bisa juga di printer MP258 MP287 MP237 kok kasar ya MP237 nah itu yang sejenisnya ya tipe-tipe itu ini ada disitu anunya model dinamonya seperti ini semoga kelihatan ya nah seperti ini model dinamonya harus sama ya soalnya dinamo yang ada disini ini sama yang ini beda ini sama yang ini beda model anunya ininya yang beda bagian gigi ininya yang beda sama yang ini beda ini kan model agak miring-miring gitu ya miring-miring kalau ini lurus dia anunya kepalanya ini tapi kalau voltasinya sama saja oke nanti kita lanjut setelah kita ganti ini atau gini saja kalau enggak mau reput ya ini kan sudah ada bekas ya sudah ada kabelnya jadi saya potong saja ya saya potong saja jadi mempermudah tutorial ya saya potong saja ini kabelnya saya ambil ya nah ini saya pasang supaya kalian tahu caranya ya cara memasangnya ini kabelnya ini masukkan sini nah ini baru masukkan dinamonya ya nah ini seperti ini silakan paskan lubangnya baru kalian baut tapi kalau kalian ingin pakai soldi juga bisa ya jadi saya mau tidak mau repot ya sudah ada bekas daripada IP27 sama silakan pasang yang sebelah kiri dulu ya nah sebelah kiri tapi jangan dikencangi ya baru sebelah kanan atau kanan dulu juga sama aja yang penting jangan dikencangi nanti soalnya kita akan setting kunciannya ya kita setting perampas ini ini sudah pasang bautnya ya semuanya sudah kita pasang perhatikan ya disini yang sebelah kanan sini ya semoga kelihatan ya karena gelap ini sebelah kebaut yang sebelah kanan itu bisa turun naik ya saya angkat ini nah nah seperti dia nah itu bisa turun naik yang sebelah kanan jadi nanti kita ngencangkan setelah kita pasang yang ini ya pasang dulu ya pasang ini nanti baru kita setting ya kuncian daripada dinamo nah sudah seperti itu baru kita pasang kunciannya ya kunciannya kita pasang mudah saja ya pasang gunakan tangan saja sudah nah ini aku sudah seperti ini baru kita setting ini ya antara dinamo sama gear ini supaya dia dinamo bisa nyangkut di bagian bawah ini supaya konek ya bahasa anunya jadi harus kita putar ini kita naikkan ini nah gelap nah ini kita angkat putar nah kita angkat ke atas supaya connect sama gear yang atas ini baru kita kencangkan kencangkan ya kita selesalah bautin settingannya jangan terlalu kencang juga ya apa namanya jangan terlalu mepet maksudnya jangan terlalu mepet nanti mepet cuma tidak terlalu kencang ya seperti itu nah kita tes kalau sudah muter ya saya rasa tidak keras ya saya rasa tidak keras digoyang-goyang gini berarti settingannya sudah pas ya baru kita kencangkan yang sebelah kiri ya tadi kita kencangkan sebelah kanan mana ini oke kita kencang sudah setting hanya pas kita ulangi yang sebelah kanan kita kencang ini tidak berubah lagi kencang lagi oke kita tes lagi putar-putar nah sudah muter ya perhatikan nah sudah aman ini ternyata ada cicak ya telur cicak disini nah sekarang kita tes ya oh iya belum ya belum selesai ya ini tadi bawah kabelnya kabel tadi ya ini kabelnya kita arahkan kesini tapi belum saya rapikan ya sekedar tes aja dulu nanti nanti kita rapikan kita pasang kabel kok tidak kelihatan ya maaf nah kita pasang kabel kuning ini sesuai kabelnya tadi ya kuning ya kuning tapi kalau anda tadi itu silahkan solder saja ya supaya tidak melepas bagian disini bagian mabuk agak sulit oke baru kita pasang yang putih ini yang putih ini tadi yang kita potong ya sekarang kita tes hidupkan ya kita hidupkan apakah sudah menyala atau tidak kita hubungkan kabel powernya sip apakah berhasil atau tidak ya kita hidupkan oke nyala ya wah nah tidak mati ya masih ya tidak mati cuman sudah bisa muter lininya ya ada suara seret karena ini tadi lupa ya ini tadi sensornya belum kita pasang ya jadi error ya jadi error karena sensor belum kita pasang kita pasang dulu cara pasang sensor ini silahkan masukkan disini disini ya sensor yang hitam ini nah baru itu oh terbalik terbalik masukkan yang di hitam dulu oke nah sudah pas baru putar nah supaya lemnya nempel ya oke kenceng ya ini kan ada lemnya ya disini ya lem apa namanya lem double tip nah ini kok sudah kita matikan dulu ya karena inroad tadi kita matikan sudah mati kita hidupkan lagi oke hidup apakah sudah bisa berjalan sudah bisa jalan ya dinamonya perhatikan berhasil ya saudara-saudara kita berhasil sudah tidak error sudah tidak mati lampu rusuhnya tidak menyala berarti tidak error ya oke sekarang kita tes ya kita tes print ya nah untuk memastikan printer ini normal kita tes print kita kita siapkan dulu kertasnya ya ini ini kertasnya terlipat oh kertasnya terlipat kertasnya ya oke kita pasang seperti ini ya kita tekan resum ini sampai bergedip dua kali ya satu dua lepas itu cara tes print pada printer Canon IP 2700 tes print secara manual ya tanpa menggunakan laptop jadi kita tidak repot-repot mengonektan printer sama laptop nanti kita rakit lagi ya nanti kita rakit penutupnya ini saya rasa kalian bisa aja ya mudah saja cara merakitnya seperti ini saja ini udah saja sambil kita tunggu ya sambil kita tunggu dia mau nge-print kita pasang bautnya dia kalau Canon sistemnya dia ngelining dulu ya sebelum nge-print oh eh sudah nge-print ya oke sudah bisa nge-print cuma ada ini mbak dia bercak tidak masalah ya nanti kita bersihkan disini ini ada kotoran disini ada percak kesini tapi hasilnya bagus luar biasa ya printer tidak error ya oke berarti kita berhasil mengenai printer yang ketika dihidupkan 2 detik dia mati ini solusinya kita ganti dinamonya yang bagian sebelah kiri jadi semoga tutorialnya bermanfaat ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati